Bisa dibantu Oh ntar dulu Saya lagi lihat Live Youtubenya Oke Matiin dulu Dan ingat Jangan pernah menyegur Nama siapapun Termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin Setelah viralkan Minta take down Kenapa saya? Misalnya aku mau tanya Aku kan di Taiwan Nah kan aku Aku kan udah 12 tahun Di Taiwan Nah aku kan nanti Mau pulang Nah aku tuh Pengen proses Hong Kong Gitu Karena data aku tuh beda Data aku tuh beda Mis Dan nanti diubah lagi Atau tidak ya Umurku beda 8 tahun Oke Umurmu beda 8 tahun? Iya Dulu kan kita Tahun 2010 Kan aku di Singapura Ya namanya Badan ku kan gede Terus Ya kayak Ya pokoknya masuk lah Umur 21 Dituain gitu Dulu aku di Singapura Itu dituainnya 8 tahun Umurku 12 tahun Dituainnya 21 tahun Gitu lah Kalau pergi ke Hong Kong Itu Masalah gak sih? Ya Kamu maunya dikembalikan Di umurmu yang asli Atau Pinginnya umur yang gak asli Karena kamu pertama kali Masuk Hong Kong Gak ada masalah sayang? Enggak Aku belum pernah ke Hong Kong Makanya Singapura Makanya Jadi tergantung Ntar PT-nya itu Bisanya tetap Dengan paspormu yang lama Atau dengan paspor baru Paspor baru Artinya adalah Dengan datamu yang asli Tak kasih nomernya PT aja langsung Biar lebih Paham dan detailnya Paspor aku masih 10 tahun Tidak masalah Kan kita lihat Bagaimana kan Yang bisa mengolah ini Semua kan PT Mbak Oke Maksiminta Nomor PT-nya Oke siap Tak kirimin sekarang ya Sayangnya Pokoknya lope-lope lah Lope-lope lah ya Aku padamu lah Aku padamu lah Oke Kamu orang mana sih? Indra Mayu Indra Mayu Oke siap Jadi tak kasih nomernya PT aja Kamu coba berbicara langsung dengannya Oke Oke Bukan sih Oke Oke Halo Mati Ih ada Nelfon lagi kok mati Halo Selamat pagi Selamat pagi Ada yang bisa dibantu Iya mis Gini ya Saya tuh mau bercerita ya Oke Tapi suaramu gak denger sayang Agak keras dikit Jadi aku bisa denger suaramu Bentar Gini ya mis Waktu hari Sekarang suaranya jelas gak? Jelas sih Tapi sedikit jelas Ya tapi gak apa-apa Oke deh Jadi Jadi Seperti ini mis Ceritanya Saya tuh waktu malam kamis Ngeherdaya Rambut anaknya Terus Jadi Udah Sudah itu Udah sekitar Sepuluh menitan Apa Si anaknya tuh Emang gak mau din ya Emang sambil mengin boneka Jadi Jadi saya tidak sengaja Dia tuh Kayak mau berdiri Jadi Si anaknya Kedeket Apa sih Kena ke atas Umbun-ubunnya gitu Oh kepanasan Jadi ya nanya Iya Iya Jadi dia tuh Panas-panas Sambil lari-lari Dia ke kamar ibunya Setelah itu Apa Setelah itu Ibunya nyamperin saya Kenapa Maafnya ya Saya bilang Saya tidak sengaja Kamu hampir Menyakiti anak saya Saya bisa laporkan Kamu ke polisi Karena disini Di Hongkong itu Sangat Apa Ilegal apa Legal gitu ya Misin Apa Kalau menyakiti anak Ya Intinya Gitulah ya Misin Saya mau dilaporkan Ya maaf Saya tidak sengaja Terus dia bilang Dia tanya sama saya Mis Dia tanya tiga kali Kayak gini Kamu masih mau Gak kerja disini Kamu masih suka Gak kerja disini Saya jawab Ya masih Saya masih mau Gitu ya Mis Cuma saya sangat Tertekannya Kayaknya Apa Si anaknya itu Kalau Kalau misalkan Dia jemput sekolah Tidak Ya Emang tidak mau Gitu ya Dia Saya bawakan tasnya Karena satu kali Dia bilang ke ibunya Bahwa saya itu Tidak pernah mau Membawakan tas dia Seperti itu Mis Jadi saya disini Berpertiah itu Tidak nyaman Mis Nah saya Besoknya itu Ditelepon agent Saya di Complain agent Ya gitulah Saya dinasehati Saya suruh Lebih hati-hati Atau bagaimana Kerjanya gitu Nah gini ya Mis Saya itu Pengen Pengen pulang aja Ke Indonesia Saya ingin Notis Bagaimana Bagaimana Solisinya Menurut mis Kamu berapa lama Di Hongkong Sayang Aku baru mau Enam bulan Bulan sekarang Baru mau habis Potongan Pertanyaannya Yakin Kamu pengen pulang Yakin Kok jadi yakin Kenapa kamu yakin Pengen pulang Saya Jadi saya itu Emang pertama Disuruh pulang Juga sama suami Karena ada sesuatu Hal yang Apa Suami saya kan Mau pergi merantau lagi Jadi Si ibu saya itu Sering Pingsan Sering terjatuh Jadi Suami saya itu Khawatir ya Mis Khawatir apa Khawatir Suami Ibu saya di rumah Gitu Karena anak yang Paling besar Saya Mis Ya Jadi Maksudnya Saya mau bertanya Bagaimana Cara Cara Notis itu Bagaimana Yang benar Kamu DPT Berapa lama Sayang Aku DPT 7 bulan 7 bulan Plus 6 bulan 1 tahun Hidupmu sia-sia Benar gak Kan sia-sia Karena tidak ada Hasilnya Iya Sudah yakin Pengen pulang Sudah Saya yakin Berarti Majikan baik pun Sebenarnya Tidak jadi Masalah Kamu tetap Ingin pulang Kalaupun Majikan baik Iya Saya tetap Ingin pulang Yaudah Gak apa-apa Siapapun Boleh pulang Dengan Memenuhi Salat-salat Dan ketentuan Yang berlaku Contohnya Seperti apa Jika kamu ingin Pergi hari ini juga Kamu harus Bayar majikan Satu bulan Gaji kamu Tapi jika Kamu memberikan Notis pada Majikan Bulan depan Kamu pergi Tapi tetap Dapat gaji Tapi ingat Tapi ingat Majikan pastinya Marah Dengan apa Yang kamu lakukan Kamu harus Siap dengan Konsekuensinya Seandainya Majikan tiap hari Marah-marah Sama dirimu Tapi jika Kamu Punya uang Dan bayar majikan Gak ada masalah Agent pun Gak boleh marah Sama kamu Saya sih Mau notice Notis aja Yakin Kamu kuat Yakin Kamu kuat Dengan Ocehan dia Nanti Kalau cuman Ocehan aja Gak tau Kalau kamu Di fitnah Terus kamu Akhirnya Di penjara Atau seperti apa Kan kita Gak tau nih Majikan Kalau sudah Marah Mereka bisa Melakukan Apapun Jadi Yang penting Kamu sudah Siap Dengan Konsekuensinya Yang penting Nanti Sampai rumah Indonesia Jangan menyesal Pengen dateng Kesini lagi Karena inilah Yang akan Membuat Orang-orang Hongkong Itu marah Sebenarnya Kan bukan Karena majikan Kamu Jahat Atau Tidak Baik Tapi kan Kamu tetap Niat Pengen pulang Indonesia Bener gak Iya Jadi tentang Cerita hair dryer Majikan marah-marah Agent kurang baik Itu kan Sebuah alasan Saja Dalam hatimu Kan kamu Pengen pulang Bener gak Sayang Iya Kalau sudah Di Indonesia Cukup uang Ngapain kamu Ke Hongkong Satu tahun Buang-buang Waktu Bener gak Iya Bener Ngapain kamu Ke Hongkong Sayang Buat apa Kamu ke Hongkong Ya Saya kira Tidak akan Seperti ini Kamu Tidak akan Seperti ini Maksudnya Iya Saya Semenjak Kejadian Kemarin Saya Was-was Aja Saya bilang Hongkong Stilenya Kayak gitu Tapi kan Kamu tadi Sudah saya Tanya Seandainya Majikan Baik pun Kamu tetap Ingin pulang Iya Berarti kan Sebenarnya Kamu di Indonesia Sudah nyaman Kamu itu Sudah punya Uang Suamimu Merantau Ngapain Kamu ke Hongkong Apa yang kamu Cari di Hongkong Sayang Iya Tadinya Saya ingin Seperti orang lain Seperti orang lain Itu seperti apa Contohnya Iya Sukses Itu Pokoknya ingin Apapun Tercapai Cuma mungkin Kekuatan mental saya Benar-benar Belum bisa Seperti orang lain Iya Karena Jangan melihat Orang lain sukses saja Lihat prosesnya Sayang Karena Disinilah Salahnya Orang-orang Bahwa Melihat si Wenny Melihat si Ade Melihat si Anggun Melihat si Putri Melihat si Eka Melihat si Sukses Kamu selalu bilang Oh saya pasti bisa Tapi kamu tidak tahu Saat mereka menangis Saat mereka dihinam Saat mereka dimaki Bahkan mereka diserampang Kalau sandal Mereka gak akan cerita Tentang kisah-kisah mereka Jadi Yang mereka perlihatkan Adalah kebahagiaan mereka Di media sosial Mereka gak akan cerita Kok air mata nangis Ya cuman di kontennya Miss Yuni aja Yang banyak air matanya Banyak drama-dramanya Karena itu adalah Kenyataan Tapi di konten-kontennya Melodi Mbak Serika Ancelin gak ada Air mata Cerita bahwa mereka itu Dimaki-maki Majikan Dituduh mencuri Dituduh mencubit Tanahnya Dituduh ini Mereka gak akan cerita Kenapa? Karena mereka Pengen kuat Karena mereka Pengen tetangga Melihat bahwa Oh Mbak Mbak Munawaroh Kalau Uripe penak Mbak Bunga Berduri ku penak Mbak Sumini ku penak Mbak Ani ku penak Padahal mereka menangis Sayang Iya Makanya Kalau sudah keturunan Sultan Kalau sudah kaya Di kampung Jangan coba-coba Keluar negeri Untuk uji nyali Iya Iya Benar Bukan Maksud Jadi gimana Yang Ngerti Gak apa-apa Intinya adalah Kamu sia-siakan Waktumu Satu tahun Keluar dari keluarga Tapi kamu pulang Gak bawa apa-apa Iya Hanya orang-orang Yang punya uang Saja yang Punya nyali Untuk pulang Kalau orang-orang Sejenis saya Yang gak punya ini Suruh pulang Membawa kegagalan Kita gak akan pulang Iya Iya Jadi Kamu itu udah enak Di Indonesia Di kampung Rumah sudah bagus Punya sepeda Motor Punya mobil Punya tanah Loh ngapain Kamu keluar negeri Benar gak Secara logika Loh Makan aja Gak kurang-kurang Loh ngapain Kamu keluar negeri Emang-emang Jadi Jadi saya Menurut Misalnya seperti apa Sebagaimana Misalnya Kedepannya Iya gak apa-apa Karena kan Kamu bilang Kamu tujuannya Kesini Hanya pingin Seperti teman-teman Bukan karena Kamu pingin Bayar hutang Atau Kamu pingin Punya rumah Atau Kamu harus Bisa Menyekolahkan Anak tinggi Kan gak sayang Kamu semuanya Sudah punya Kamu sudah Memiliki Jadi Yaudah Gak apa-apa Pulang aja Tapi 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 Saya yang takutkan Itu Takut mereka Marah besar Lagi Kalau saya Melajukkan Surat Masalah Marah Itu kan Resiko Karena Majikan Buang-uang Banyak Untuk Ambil Kamu Hampir 40 juta Untuk Ambil Kamu Gak Bercanda Dan Kamu Seenaknya Saja Bila gak Mau Dan Gak Suka Yaudah Gak Apa-apa Ya Resiko Kalau Dimarahin Sama Orang Ya Tapi Majikan Cebek Tanya Saya Tiga Kali Kalau Kamu Sudah Tiga Suka Kamu Bilang Sama Saya Seperti Itu Mis Makanya Kamu Bilang Aja Majikan Kamu Sudah Baik Majikan Kamu Baik Loh Nginjin Kamu Pulang Yaudah Kalo Majikan Lain Saya Kurang Tau Yaudah Gak Apa-apa Kalo Gak Kuat Ya Pulang Aja Ya Ya Mis Yaudah Gak Apa-apa Terima 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 Nanti Kalo Ada Waktu Aku Telepon Lagi Ya Mis Saya Mau Siap Bakal Buat Makan Anak Di Sini Siap Terima Kasih Apa yang bisa saya katakan Senior-senior Komeno KB Makanya Buat teman-teman yang saat ini dari Indonesia Dengarkan saya ngomong Kalo kalian di Indonesia sudah keturunan Sultan Kalo kalian di Indonesia sudah punya mobil Kalo kalian di Indonesia sudah punya rumah Pendidikan anak sudah terpenuhi Uang sudah ada Makan saja Tidak bingung Jangan keluar negeri untuk uji nyali Ya Kalo kalian dari Indonesia sudah keturunan Sultan Jangan pernah uji nyali Ngesano koncok-koncokmu Sing liani Itu sing cari maj Rezeki bener-bener Majikannya gak percoyok Karena sudah dipermainkan oleh anak-anak Sultan Ini bukan karena majikan jahat loh Ini gak ada hubungannya dengan majikan jahat ya Kalo majikan jahat Majikan gak bener Kalian nge-break Gak apa-apa Gak apa-apa Karena tekanan Karena saya pernah dikritik oleh orang Orang udah gak kuat Ngapain dikuat-kuatkan Orang sudah gak betah kerja di majikan Kenapa dikuat-kuatan Karena Yuni gak pernah jadi pembantu Makanya enak aja kalo ngomong Bukan di situ kontaknya Mbak Sampai telepon saya kan butuh penguatan Lagi liran aku Nguatnya koncokmu Kawamu bengok-bengok Jadi disini saya ingin bilang sama teman-teman Jika kalian Hanya lihat profil TKW-TKW Pekerja migran yang ada di luar negeri Kalian akan kepencot Mereka tidak pernah sadar Dan tidak pernah tahu Bahwa di luar negeri itu Tekannya pol Saya ngeliat penjaga-penjaga toko Yang ada di Indonesia Ada beberapa toko Lunggo karo leah-leah Dolanan HP Delosor nih Melesteran nih lho mbak Coba kamu di Hongkong Di ome majikan Rasem 4W Lunggo Di Korea Di Jepang Tekanan pekerjaan mereka itu Sangat berat sekali Tapi seimbang mereka mendapatkan Gaji yang sangat tinggi sekali Jadi kalaupun kalian ada pengalaman di Indonesia Belum tentu kalian bisa mencapai pengalaman yang ada di luar negeri Jadi hanya orang-orang yang hebat aja Orang-orang yang kuat aja Bisa pertahan di negeri beton Makanya jangan menyempelekan Bener gak? Jadi kalau kalian Apa ya? Sudah punya uang Jangan ke luar negeri Buang-buang waktu Apa sih mu gole? Bapak orang gole duwe di luar negeri Bapak orang-orang yang berlaku Bapak orang-orang yang berlaku Gak bisa kamu itu Bapak orang-orang yang berlaku Gak bisa kamu itu Bapak orang-orang yang berlaku Gak bisa Kamu ya kamu Dia ya dia Saya sampai jipek Kenapa saya katakan sampai jipek Seperti ini Karena memang pada kenyataannya Jangan buang-buang waktu Udah pisan mau buang waktunya Emang-emang Masa depannya anakmu tinggal setahun Marengonawamu gak kuat Bertahan di negeri beton Lah apa yang ngerantau Ngapain kamu merantau Beda dengan motivasi orang-orang Gak punya seperti saya Yang punya uang kan ibu saya Ayah saya Yang punya tanah ini orang tua saya Saya merantau Ingin memiliki apa yang Tidak pernah saya bisa milikin Tapi kan saya punya tiga saudara Harta warisan harus dibagi menjadi tiga Loh bapakku soge Tapi kan dunia aku dibagi telur Loh aku Dunia anak loro Dunia aku tak bagi loro Karena itu saya ngajarin anak-anak saya Untuk mandiri Karena kekayaan saya itu dibagi Loh ya jangan sampai punya Motivasi ingin sama dengan temannya Gak kayak gitu Motivasinya Kamu itu pingin punya rumah Misaku sudah punya rumah Yo pingin duai mobil Misaku duai mobil Yo serah usah di luar negeri Mulai turu Duk luar negeri ki soro Luar negeri ki rapena Iya apa nak Oh luar negeri ki nangis Gak nak usah ngerombak Kewilek keluarganya api-api Gak apa-apa Kadang keluarganya gak jelas Tidak semua Iya saya tahu tidak semua Saya kan cerita yang tidak semua Masih belum lagi ditipu laki-laki Ditipu suami itu Ya apa itu Hidup itu gak segampang Cocoknya yuni loh Gak segampang Cangkapnya yuni Lepasih loh Hidup ini perjuangan Ayo rek si jelas rek Gue rande ruko Tuku ruko Ya rapopo Jangan semangatnya Lepasih di luar negeri Jangan semangat Jangan ke luar negeri Luar negeri ki butuh semangat besar Aku mau nesung ini Kau mau edit Gue mau edit Mari kita Aku bengok-bengok itu Jari ngelong-ngelong ini Ya Wih ada warisan trauma Barang wih Jadi Saya selalu ingin mengingatkan Buat teman-teman Kalau kamu gak punya nyali Jangan keluar negeri Untuk hidup di Indonesia aja Harus punya nyali loh Nyali karena kami tonggo Saya itu beruntung sekali Tonggo saya itu semuanya baik Lu bener Tetangga-tetangga saya itu Uangnya wapi-api kape Orang ini Yang gedi abu Yang gedebel Ini orang ini Orang ini Yang golongannya Partai rasan-rasan Gakau no keluarga ku Eh keluarga ku Tonggoku Tonggoku koder Wepet kape Melencit kape isu-isu Lepasih Lepasih Bagaimana dengan tetangga-tetangga kalian Ya Tal betul-betul-betul Mbak Anitayu mulai mau Mbak berkah Mbak Rangi Amis aku tambah semangat Memarahi kalau jiwa anak Perantauan dimanapun Pasti betah Mis Kalaupun kadang nangis Tanpa alasan Iya Mbak Kadang-kadang kita itu nangis Gak ada alasan Nangisnya itu gak ada Due ono Keluarga yang mari teleponan Bojo api Najikan api Tapi tetap ada Nelongso nya Ini loh anak rantau Anak rantau ini Lengso meneh Walaupun takbir Ati riyoyo Loh Lekak banyumoto Gerodos-gerodos ya Karena mereka masih inget Waktu-waktu kecil Di saat itu Kalian masih Bapak ibunya sehat Bisa salaman Bek tonggok tepar Wis podo ga ono Wonge Loh Jangan jelas-jelas Loh Aku gisam Aku tunangi Silek-ilek Anak perantau Jadi anak rantau Nyalin Itu gak di uji Mener Nyalin Dibuanting Dibelinding Dipenyet Dati popey Dipenyet Digencat Balik Dikencat Digencat Balik Nah Itu menukuin Mental-mental Pejuang Dewisa Yang di luar negeri Karena itu Saya selalu bilang Simpan uangmu Dengan baik Manage uangmu Dengan baik Kenapa? Kolek-olek Biar ada simenan Sekarang ada Apa itu Yang namanya Your Pay Your Pay Punya program-program Dicek Habis itu Kalian lihat Kirim uang Supaya Lebih aman Supaya Biaya Ongkos Kirimnya Lebih murah Gak Yaw 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 Jadi saya itu Bisa memanage Uang saya Berapa yang Bisa saya kirimkan Berapa yang Saya tidak Kirimkan Jadi Kenapa sih Kelebihannya Yaw 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 Kayak mbaknya kemarin yang telpon Mbak Siti itu yang telpon Waduh pas rano kabendek bojo nih Akhirnya giliran ngasih orang tuanya Bermasalah Lah kalau kalian pake IORP kan gak perlu Bener gak? Lu saya mau ngasih ibu saya berapa Saya mau ngasih adik saya berapa Tak kena rekeningnya DEDW langsung Jadi gak ada yang bisa mempertanyakan Dek mana dan seperti apa Seperti apa dan bagaimana Iya kan? Jadi keuangan kalian hanya dipegang lewat HP Wes gak usah khawatir Gak usah susah Gak usah apa Kan ini ada penontonnya 580 lebih Yang di Facebook ada 369 Kalian belum download IORP Karena saya bukan itu ya Bukan ngajarin downloadnya Mungkin kalian bisa lihat sendiri IORP registrasinya sulit mis Tak telponnya IORP loh Gak ngomong Mbak Sari Apa iya Mbak Sari? Registrasinya sulit Tak telponnya IORP loh Gak ngomong IORP nanti Gangan rio-io kumpul ada bapak ibu saudara lengkap betul Semangat terus pejuang Tanpa menyerah IORP Pie Miss caranya Buka aplikasi Saya tak telponnya wongnya ya Aku ini orang ngerti Miss kalau orang NTB Nggak ngerti bahasa Miss You nih Cuman paham dikit-dikit Oke siap Apa yang nggak kamu pahami Maksud saya adalah Bentar Jadi buat teman-teman Yang kalian pingin memanis Keuangan kalian Ya dengan cara seperti itu Nggak usah mikir tonggok guys Betul Jadi Halo Selamat pagi Nata Liya Liya Takutnya salah Ini teman-teman pada komplain Kenapa pakai IORP sulit untuk registrasi ya? Untuk registrasi yang di Oh Miss Iya betul Ini soal pakai KTP juga Sedangkan KTP itu belum diperbarui Miss Nah Ini banyak yang komen nih Aku lagi live Semua ngertakan IORP sulit untuk registrasi Sulit untuk registrasi Karena dua kali registrasinya Betul Miss? Saya nggak tahu Mereka nggak ngomen sejauh itu Cuma mereka bilang kesulitan Untuk download IORP Gitu aja Untuk registrasinya Ini ada yang nanyain Kapan IORP aktif di iPhone? Untuk IORP aktif di iPhone? Di iPhone Ditunggu ke baris cepatnya Kemungkinan pada tahun 2025 Sudah ada update-nya nanti Untuk yang di IORP Bayu setahun lagi? Betul Oke Sekali daftar langsung ACC Iya ada yang sebagian langsung daftar Langsung ACC Tapi mereka bilang ada sebagian yang nggak Kamu cek deh komennya ya Kamu balesin mereka Oke Oke terima kasih Siap Oke jadi karena Ada staff khususnya IORP ya Karena saya pemakai IORP Jadi kalian Biar tidak kesulitan untuk Untuk Apa ya? Untuk memanage uang kalian sendiri Laikum Mbak Sunarti Ngomong gampang loh Arahan CS-nya pasti aman Itu ada CS-nya ngomong aman itu Jadi buat teman-teman Bisa memanage uang dengan IORP Itu lebih-lebih mudah Jadi lebih mudah Untuk berbagi uang dengan siapapun Apalagi mau lebaran Jadi mau lebaran Kalian tinggal klik aja Jadi Mau dibagikan siapapun Terserah kalian Kalian bisa memanage Terus yang kamu kasih uang Itu nggak bisa ngomong Dia nggak terima uangmu Karena di IORP Kan ada registrasinya Ada riwayatnya Registrasi-registrasi Ada riwayatnya sendiri Saya juga buka Tapi nggak bisa Mbak Linda Arya Oke saya akan tanyakan Mbak Linda Arya Yang ada di Facebook ini Mungkin IORP Lebih aktif lagi ya Karena Dengan pertanyaan-pertanyaan itu Ternyata setiap saat Setiap waktu Beda-beda Gampang Paul pakai IORP Aku daftar Lancar-lancar aja Nggak gampang tuh Jangan lupa di-like Bolo Layo Polo Kena di-like Telat aku mis Alhamdulillah Setahun pakai IORP Oke Saya dari dulu Pakai TNG Simple Gampang Saya pengguna IORP Gampang kok Miss IORP Karena saya sendiri Merasa sangat mudah Masa harus beli Android Buka IORP Layo kuwi Rasah mikir Tongo Radima Kok udah nggak Buka mis Sampai masuk Berita TDNG Jika pakai itu Dianggap pencucian uang Padahal uang Enak pakai IORP Wah Siapa yang ngomong IORP aman WeChat nggak Nggak sama Kah Miss IORP sama WeChat Nggak sama Mbak IORP kerjasama Dengan TNG TNG dong Kok TNG Top up Lewat 7 Lama masuknya Iya Mbak Karena 7 itu Sewengi Tapi kalau Apa itu Circle K itu cepat Serius Gampang banget Langsung ACC kok Miss Nggak di nonaktifkan Tak apa Nih Lagi Lagi kok Satus lebih Lagi Lagi Biro Ovis Rung ngatus Yang teka Rung lima ngatus Jadi buat teman-teman IORP memang mantap Tapi saya Bukan Miss Persahatnya harus KTP Indo Nggak juga kok Mbak Pakai paspor aja kok Nggak Pakai paspor Nggak usah KTP Indo Jadi kalian klik yang Saya punya paspor Jadi bukan Pakai KTP Indo Nggak usah KTP Indo Ya Jadi WeChat Miss Yuni Miss Gimana caranya Login ini Soalnya Lupa tulisan Nama Ibu Tanggal lahir saya Miss Oke Contact CS nya Jadi Sote mate Yowes Sote mate Jare Mbak Bu Al Bu Al Yorpe memang Mantap Miss Mudah loh Pakai Yorpe Jare Mbak Isam Wes Itu aja dari saya Kita tunggu Kedepannya Kalau ada berita-berita Terbaru Jadi buat teman-teman Semuanya Terima kasih sekali Banyak sekali Chat-chat yang sudah Masuk Dengan cerita-cerita Yang baru Terima kasih sekali Dan kurang lebihnya Saya minta maaf Kalau ada kata-kata saya Yang menyakiti kalian Secara langsung Dan tidak langsung Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati